Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ketanangan di batuku Pada dalam hadiratmu Ku menyembahmu Tersungguhku di akimu Tersungguhku di akimu Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Tersungguhku di akimu Ku serahkan padamu Harapanku Hanya di dalammu Ku kantorku Bersambamu Tuhan Jadikanku Pejaranku Untuk kemuliaanmu Tersungguhku di akimu Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya Tersungguhku di akimu Kau cahaya Tersungguhku di akimu Tersungguhku di akimu Tersungguhku di akimu Seumur hidupku Tersungguhku di akimu Ku tak semuanya Tersungguhku di akimu 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 Lalu kamu Cheryl Hanya di dalammu, bukan keku bersamamu Tuhan. Jadikanku pejantamu, untuk pemuliaanku. Jadikanku pejantamu, untuk memuliakanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur, kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, mengirimmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu, Bapak. Pikiranku, kehendanku. Ku serahkan padamu. Harapanku, hanya di dalammu. Ku kantaku, bersamamu Tuhan. Jadikanku pejantamu. Jadikanku pejantamu. Jadikanku pejantamu. Untuk memuliakanmu. Puji Tuhan, kekasih Tuhan kita dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani. Mengapa gereja GBPS mengadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Supaya rohani kita ini tetap terjaga. Bukankah firman Tuhan kalau kita belajar tentang akhir saman. Baik pengajaran Yesus maupun pengajaran para rasul. Selalu diingatkan apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan kita bisa melihat penegasan ini. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Yesus sedang menghadapi ke depan ini penderitaan yang amat sangat. Di mana dia akan disalipkan. Tentunya pergumulannya begitu hebat. Sampai dikatakan sampai mengeluarkan keringat bercampur darah. Ya bukan keringat yang seperti darah. Bukan keringat dan darah. Begitu berat pergumulannya. Lihat dia meminta sebagai muridnya yang dikasihnya itu berdoa. Ketika datang kepada muridnya tidur saudara. Untuk kedua kalinya. Yesus datang lagi kepada muridnya. Tidur lagi. Sampai ketiga kalinya. Nah disini. Nah ini kalimat yang perlu diperhatikan. Yesus mengatakan. Hati berkendak baik tubuh ini memang seringkali. Karena dosa di dalam kelemahan. Itu sebabnya Yesus menegaskan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa dan berjaga-jagalah. Mari kita berdoa kekasih Tuhan. Bapak surgawi kami bersyukur pada saat ini kesempatan. Dalam ibadah kebaktian kepengenuan rohani ini. Supaya rohani tetap terjaga. Supaya rohani kami tetap terjaga. Supaya rohani kami tetap terjaga. Amin tidak mau tidur di dalam kesuaman. Tidur di dalam dosa. Amin mau bangkit bangun. Maka Yesus akan bercahaya di dalam hidup kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting kekasih Tuhan. Kita lihat banyak kasus-kasus. Kemudian disesali di belakang. Karena tidak mempunyai rem. Sehingga kebablas. Karena amarah. Karena tempera mental. Sehingga menyesal. Ya kalau sampai ada masalah yang besar, yang rumit. Nah ini. Penyesalan di belakang. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita perhatikan pada saat ini. Adalah di dalam kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah. Namai sejahtera Kristus. Memerintah dalam hatimu. Perhatikan. Dami sejahtera Kristus. Yang memerintah dalam hatimu. Jangan emosi. Jangan tempera mental. Ya jangan amarah meledak-ledak yang memerintah dalam hatimu. Jangan izinkan, jangan izinkan. Kita ini kan Tuhan rumah dalam kehidupan kita ini. Ini. Jangan kemudian kita ini. Lepas kontrol. Kita tidak rem. Sehingga betapa fatalnya kalau terjadi kasus berat. Kita lihat di medsos. Mereka terjadi kasus berat. Kita lihat seperti ya di berita-berita yang ada. Ya emosi meledak-ledak. Dendam. Istrinya waktu tidur disiram bensin dipakar. Ini baru-baru terjadi. Ya. Demikian juga terjadi perkelayan. Hanya soal sepilih sebetulnya. Akhirnya terjadi pembunuhan. Nah kekasih Tuhan. Disini. Kita sebagai anak Tuhan itu. Harus punya rem. Penguasaan diri itu. Nah selanjutnya kita perhatikan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tanamkan ini. Kita adalah satu tubuh. Ya. Dan kita selalu bersyukur di dalam satu tubuh itu. Di dalam tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala. Kita adalah tubuh. Dimana ada yang jadi tangan, kaki. Sali melengkapi. Dan kita selalu bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus. Diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Firman Tuhan. Kaya di dalam kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Dan menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan masmur. Dan puji-pujian. Dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Firman Tuhan ini satu paket saudara. Saya mempunyai konsep menghafal. Menghayati. Merenungkan. Dimengerti. Dan dilakukan. Ini satu paket. Nah kalau dasarnya ini kita tidak lakukan. Bagaimana kita bisa sampai kepada kesempurnaan. Menghafal. Saya selama ini suka menghafal Firman Tuhan. Dan saya melihat ada kelebihannya. Seringkali kalau saya menjelaskan ini. Ada yang kemudian kotbah lanjutan. Tidak cukup menghafal. Nanti seperti orang Farisi. Orang Torat. Ali Torat. Loh kok bisa kesana. Ini kan konteks. Bagaimana menghafal Firman Tuhan. Untuk membahas lima poin ini. Perlu waktu yang panjang. Nah menghafal ini penting. Saya banyak menghafal Firman Tuhan. Sampai saya di dalam memperkatakan itu. Firman Tuhan. Saya bisa mantap. Tidak menghayati. Saya bisa merenungkan. Menghayati. Untuk saya mengerti lebih dalam. Dan lebih dalam dan lebih dalam. Dan saya bisa melakukannya. Dengan otomatis. Tanpa kena terpaksa. Nah ini satu paket. Jelas. Kita lihat seperti. Yang sederhana saja. Doa Bapak kami. Dengan kita menghafal itu. Ada kelebihannya. Dan sangat-sangat besar kelebihannya. Bagaimana kita bisa memperkatakan. Kalau kita tidak menghafal. Bagaimana kita bisa menghayati. Kalau kita tidak menghafal. Bagaimana kita bisa mengerti. Kalau kita tidak menghafal. Bagaimana kita bisa melakukan. Kalau kita tidak menghafal. Itu dasarnya. Semua bangunan itu. Dasar harus kuat. Lihat doa Bapak kami. Ini ajaran yang sangat-sangat penting. Karena ajaran Yesus Kristus. Lihat. Bapak kami yang di surga. Kalau kita menghafal. Kita bisa. Sungguh-sungguh yakin. Menegaskan. Bapak kami. Bapak kami. Konsentrasi. Bapak kami. Yang ada di mana. Di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi. Kehendakmu di bumi. Coba kalau tidak menghafal. Apa ya. Apa ya. Apa ya. Kok lupa saya. Apa ya. Tapi kalau kita menghafal. Jadilah kehendakmu. Dan kita bisa menghayati. Kita bisa mengerti. Jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Hari ini. Ini penting. Berarti doa ini setiap hari. Coba kita tidak menghafal bulan ini. Tahun ini. Ya. Apa ya. Apa ya. Apa ya. Itu pentingnya menghafal. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah. Dan ampunilah. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini. Setiap hari kita menjalani hari. Dengan hati yang bersih. Malam hari kita berdoa. Kita tidur dengan hati yang bersih. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apalagi dalam wabah covid ini. Lepaskan kami daripada yang jahat. Si jahat itu selalu mencari celah. Ini. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai. Kerajaan. Ini satu pengakuan. Kerajaan Tuhan yang punya. Kemuliaan Tuhan yang punya. Dan kuasa Tuhan yang punya. Sampai selama-lamanya. Nah ini kekasih Tuhan. Pentingnya. Seluruh kebenaran ini ada di dalam hidup kita. Menghafal yang sama prinsipi. Ya. Kita memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan. Mengerti dan melakukannya. Ini. Satu paket. Itu jelas. Tidak perlu dikatakan. Tidak cukup. Menghafal. Jangan seperti orang farisi. Alitorat. Ya. Harus. Kita mengerti. Harus kita menghayati. Ya jelas. Itu satu paket. Kalau kau buat tentang iman. Jangan kemudian kita katakan. Iman tidak cukup. Pak Sewi. Harus sertai perbuatan. Ya jelas. Korba itu kan satu jam. Atau ada yang 45 menit. Ya. Disitu kita membahas konteks yang apa yang sedang dibahas. Itu. Untuk supaya dipelajari. Dimengerti. Dan dilakukan. Terkasih Tuhan. Disini. Lihat firman Tuhan katakan apa. Ya. Di dalam. Di dalam kolos sepasal 3 ini. Ayat berikutnya. Kita membaca ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus. Perkataan Kristus. Diam segala. Diam. Dengan segala. Kekayaannya diantara kamu. Firman Tuhan itu kaya. Yesus sendiri mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dengan segala kekayaannya diantara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan meneku seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan masmur. Dan puji-pujian. Dan nyanyian rohani kamu. Mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Hati kita ini tetap terjaga dengan apa? Dengan. Ya. Nyanyian masmur. Puji-pujian. Nyanyian rohani. Ucapan syukur. Ya. Di dalam hatimu kepada Tuhan. Setiap hari saya belajar supaya hati saya penuh nyanyian pujian. Kalau tidak nyanyi saya selalu katakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya setiap hari saya sempatkan. Kalau pagi mau sarapan. Saya setiap hari. Ya. Serial. Amin. Ada rice cooker. Ada laupau yang tersedia di kulkas. Tapi kadang-kadang ingin sarapan di luar. Saya selalu terapkan itu naik tiga jembatan layang itu. Ya. Di Pasar Kembang. Di. Amat Yani. Di. Aloha. Saya naik. Tiga kali. Sepanjang jalan itu nyanyian pujian kepada Tuhan. Kalau di jembatan layang saya serahkan keluarga saya. Saya serahkan. Nama-nama mereka. Ya. Supaya Tuhan. Bekarya. Saya sayang keluarga. Saya mau supaya keluarga saya diselamatkan. Apa gunanya kalau saya punya sesuatu di duniawi ini. Atau berhasil di dalam segala sesuatu sukses. Tidak ada artinya kalau keluarga yang kita sayangi. Binasa. Itu menjadi doa saya. Setiap di puncak jembatan layang itu. Turun kami naikkan pujian. Saya naikkan masmur. Saya naikkan lagu-lagu rohani pujian kepada Bapak Putra dan Rok Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembalinya pun demikian. Berkasih Tuhan. Hati ini tetap dalam suasana rohani. Nah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di jemaat Epesus. Ya disini supaya kita penuh roh. Penuh roh kudus. Supaya hati kita diliputi suasana rohani. Dengan demikian kita bisa berpikir cernih. Dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Apa yang menjadikanlah Tuhan. Karena Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat. Rasul Paulus katakan supaya kita menjalani dengan hari bijaksana. Yaitu menjalani dengan kebenaran firman Tuhan. Penuh roh kudus. Kita naikkan pujian. Disinilah roh kudus mengurapi kita. Roh kudus bekerja dalam hidup kita. Berkasih Tuhan. Ini cara yang Rasul Paulus tunjukkan supaya kita. Di dalam suasana rohani. Penuh roh. Penuh rohani. Dan roh kudus bisa bekerja. Ya. Bagaimana dalam pikiran yang meledak-ledak dengan. Hati yang penuh amarah yang meluap-luap. Pasti suasananya. Suasana amarah. Tempra mental. Emosi. Dendam. Sakit hati. Bagaimana bisa dikatakan. Dia. Di dalam pimpinan roh kudus. Disini. Roh kudus tidak bisa bekerja. Nah selanjutnya dikatakan apa. Kita perhatikan. Ya. Ayat berikutnya. Demikian. Firman Tuhan. Dan. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Lakukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Dengan perkataan. Perkataan. Atau perbuatan. Lakukan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan semuanya itu. Bukan separuh. Bukan seperempat. Semuanya itu. Dalam dinamika hidup kita ini. Lakukanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan sumpah. Maksudnya supaya kita iling. Sadar betul-betul. Bahwa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ini. Hitam bersama dengan Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur. Oleh dia kepada Allah Bapak kita. Bekasih Tuhan. Ini. Satu cara untuk. Punya rem penguasaan diri. Kalau kita memperhatikan dalam Ephesus. Pasal empat tentang manusia baru. Lihat. Sebagai manusia baru. Rasul. Paulus menasihati. Tinggalkanlah. Dosa-dosa yang lama itu. Bohong. Mencuri. Amarah. Ya. Ini. Tinggalkan. Jangan beri kesempatan. Seperti ayat 26-27. Ya. Pasal empat Ephesus. Apabila kamu menjadi marah. Nah ini. Apabila kamu menjadi marah. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Dan kalimat berikutnya ini yang harus kita perhatikan. Jangan beri kesempatan kepada Iblis. Jangan beri kesempatan kepada Iblis. Lihat. Iblis loh. Ini kepala. Kepala setan-setan. Yang adalah semula malaikat Lucifer. Yang ingin jadi seperti Allah. Akhirnya dia. Ya. Menjadi Iblis. Pemberontak. Malaikat-malaikat. Ada yang mengikut dia menjadi setan-setan. Lihat. Si kepala Iblis ini pun mencari kesempatan. Sekalipun celah. Nah ini kita lihat beberapa orang jatuh. Bukan karena batu-batu yang besar. Bukan. Tetapi karena kerikil-kerikil beberapa orang tergelincir. Sebab itu jangan bermain-main dengan dosa. Hidup ini harus serius. Jangan sampai sekali-kali. Oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Akhirnya. Jatuh. Ya. Jatuh. Terpuruk. Bekasih Tuhan. Nah disini. Lakukan semuanya. Dikatakan di dalam. Yesus Kristus. Di dalam perkataan. Perbuatan. Ya. Ingat. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mengucap syukur. Jadi hati kita ini tetap dalam kondisi suasana rohani. Ini. Sehingga. Kita sadar sesadar-sadarnya iling. Lihat kalimat berikutnya. Ya. Mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Mengucap syukur. Bekasih Tuhan. Maka. Hati kita tetap terjaga. Firman Tuhan katakan. Jangan beri kesempatan kepada Iblis. Sebab kalau kita sudah memberi celah. Masuk. Mengopok-opok hidup kita. Keluarga kita. Kacau. Karena dengan kita. Tidak berjaga-jaga. Tidak punya rem. Masuk. Akhirnya dikatakan apa. Tembok pelindungan kita ini. Menjadi roboh. Ya. Kuasai dirimu. Kalau kita tidak bisa menguasai diri. Maka tembok. Sekeliling kita roboh. Dan apa yang terjadi. Serangan dari berbagai arah. Berbagai arah. Akhirnya terburuk. Banyak orang. Jatuh tergeletak. Padahal Firman Tuhan katakan. Jangan sampai. Ya. Kita tergeletak. Dan Tuhan mengatakan. Kita tidak sampai tergeletak. Tapi kenyataannya kita lihat. Ada beberapa yang. Sampai kasus yang begitu memalukan. Ya. Seharusnya sebagai pendeta. Sebagai hamba Tuhan. Jadi panutan. Jadi teladan. Tapi. Skandal. Dan skandal yang dibuat itu. Juga sesadar-sadarnya. Waktu dia juga sebagai. Hamba Tuhan. Sebagai pendeta. Bahkan. Kenapa jatuh. Nah ini. Ya ada celah. Kerikil-kerikil. Tidak berjaga-jaga. Pandang enteng. Akhirnya terburuk. Dan malunya sampai anak cucu. Terima kasih Tuhan. Selalu saya ingatkan. Kalau kita ini tidak. Memperhatikan. Jangan berpikir. Jangan berpikir. Apa yang tidak. Apa yang di dalam kegelapan. Tidak. Akan diketahui orang. Tidak benar. Itu tidak betul. Firman Tuhan katakan apa. Apa yang di dalam kegelapan. Yang tidak dibukakan. Pasti dibukakan. Dan akan malu sampai anak cucu. Itu sebabnya seringkali. Saya katakan kepada kawan-kawan. Kalau engkau menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang serius. Ketika engkau masuk sekolah Alkitab. Engkau mengisi formulir. Itu tanda tangan. Kontrak mati dengan Tuhan. Mengabdi bagi umat. Dan mengabdi bagi Tuhan. Kalau tidak bisa. Masuk saja perguruan tinggi sekuler. Fakultas ekonomi. Fakultas hukum. Kalau sudah tanda tangan formulir. Komitmen disini. Kontrak mati untuk Tuhan. Mau bayar harga. Tidak mau kenikmatan dunia yang sesaat. Nah disini. Kekasih Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Dalam perkataan atau. Perbuatan. Lakukan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh dia. Kepada Allah Bapak kita. Jadi supaya setiap saat kita. Eling. Eling. Sebagaimana 1 Petrus 4. Nah itu juga sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Karena itu kuasailah dirimu. Segala sesuatu sudah dekat. Itu maksudnya. Ya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Atau. Kalau Yesus belum datang. Ya. Kematian bisa datang kapan saja. Jangan kita terkecoh dengan umur muda. Kematian tidak pandang. Sekalipun umurmu muda. Jangan kita terkecoh dengan tubuh yang sehat. Ya. Kematian tidak pandang tubuhmu sehat atau tidak. Yang penting disini dalam hidup. Yang kita sadar sesadar sadarnya. Bahwa hidup ini fana. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu. Karena itu. Yang dikatakan apa. Karena sudah dekat ya. Segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan kematian bisa datang kapan saja. Sampai. Apa yang dikatakan yang penting. Yang penting itulah. Kuasailah dirimu. Sekali lagi. Kuasailah dirimu. Tidak dikatakan. Kuasailah hartamu. Kuasailah. Ya. Jabatanmu. Atau yang lebih rohani sekali. Kuasailah supaya kamu ini. Menunjukkan. Kemurahan. Kebaikan. Bukan itu. Dalam waktu yang singkat ini. Baik Yesus akan datang. Maupun. Kematian yang bisa menjemput kita kapan saja. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dan apa. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Karena apa. Karena kita punya Tuhan. Seperti yang dikatakan disini. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Baik perkataan atau perbuatan. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil menaikkan pujian ucapan syukur. Ini. Jadilah tenang supaya apa. Kamu dapat berdoa. Ini sarana. Yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak birokrat. Tuhan tidak jelimet mimet. Tidak jelimet mumet. Tidak. Ya. Bertele-tele. Tetapi tahu. Taukah saudara. Ya Tuhan itu begitu sederhana sekali. Berdoa. Kita ingat di dalam surat Yakobus. Elia. Manusia biasa. Dia bukan Superman. Dia bukan Batman. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Dan mucijat terjadi. Hujan tidak turun tiga setengah tahun. Dan dia berdoa sungguh-sungguh. Lihat hujan pun turun. Dan bumi pun berbuah. Luar biasa. Bumi pun berbuah. Kalau saudara mau hidup saudara berbuah. Warga saudara berbuah. Pekerjaan usaha saudara berbuah. Sederhana sekali. Tidak. Dengan birokrasi yang rumit. Dengan metode-metode yang rumit. Lihat. Berdoalah dan sungguh-sungguh. Kalau seorang yang berdoa dan sungguh-sungguh. Dalam kesendiriannya. Dia datang di bawah kaki Tuhan. Seperti ajaran Yesus. Masuk kamarmu. Tutuplah pintu. Lihat. Sampai begitu rupa Yesus mengajarkan. Ya. Masakan Yesus itu ngurusi kamar dan tutup pintu. Maksudnya Yesus itu menegaskan. Bagaimana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu beres atau tidak. Nah ini. Bagaimana dengan persekutuan pribadi saudara. Apakah saudara mempunyai hubungan yang beres. Hubungan yang bagus dengan Tuhan. Seperti henok bergaul dengan Tuhan. Dan dia mengalami pengangkatan. Bekasih Tuhan. Mari. Kesempatan kita masih hidup ini. Mari kita berdoa dan sungguh-sungguh. Sebagaimana di dalam wahyu pasal 11 ayat 1. Ya bangun manusia rohani kita. Baik suci ini. Yang kedua. Bangun mesbah. Hidupan doa kita. Bangun ibadah kita. Bangun ibadah kita. Ya baik ibadah pribadi maupun ibadah warga. Dan bahkan ukurlah. Sampai the best kalau perlu sampai excellent. Kapan lagi kalau bukan selagi kita masih bernapas ini. Mari kebenaran firman Tuhan ini. Kita ini punya otoritas. Supaya kita ya punya rem. Ya jangan izinkan emosi amarah memerintah. Yang memerintah dalam hidup kita adalah Yesus Kristus yang bertata di hati kita. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua kaya firman Tuhan. Tidak rugi sama menghafal firman Tuhan. Karena itu kekal adanya. Yang ketiga. Ya lakukan segala sesuatu itu. Baik perkataan. Ya baik apa yang kita lakukan perbuatan. Lakukan semuanya itu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur. Supaya kita ada suasana rohani. Hati kita diliputi suasana rohani. Roh kudus menguasai kita. Disitulah kita bisa berpikir cernih. Dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi pada saat ini. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Disampaikan firman. Dan disembuhkan setiap pribadi. Pada saat ini setiap pendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebagai hamba Tuhan berdoa untuk mereka satu persatu. Yang sedang ada masalah di dalam sakit rohaninya. Sakit emosinya. Sakit batinnya. Dan sakit secara caspani. Sebagai hamba Tuhan kami berseru dengan satu nama yang akung dan mulia. Apa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Takluk kepada nama ini. Amin berseru dengan yakin sepertempenuhnya. Dengan yakin sepenuh hati kami. Sepenuh jiwa kami. Sepenuh kasaan tero kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Tangan Tuhan berloban dikai salib. Menjama setiap pribadi. Terpujilah Bapak Putra dan Rok Kudus. Amin percaya Tuhan sudah menjama. Demikian bangsa negara kami Indonesia. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Bapak Surgawi. Kasih Tuhan Yesus dan Persekutuan Rok Kudus. Menyetai saudara mulai sekarang ini. Sampai marah nata Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.